Oke, kali ini adalah materi pertemuan kedua, di mana pertemuan kedua ini kita akan bahas mengenai Media Humas 1. Ini sebetulnya materi yang utuh. Kalau sebelumnya kita karena masih bingung untuk materinya sendiri, maka, maksudnya karena mau ada pertukaran kelas kan tadinya dengan Pak Ganjar, tapi tidak jadi ditukar, maka Ibu akan jelaskan lagi dari awal semua secara utuh. Kalau kemarin baru bagian-bagiannya, Ibu sekarang jelaskan lagi secara utuh. Di sini dalam Media Humas 1, itu kita akan berbicara tentang yang namanya teknik-teknik Media Humas. Dalam teknik-teknik Media Humas, ini terdiri berbagai macam tujuan dan jenis halayatnya. Karena si Media-Media Humas ini yang menjadi bagian dari Media Humas itu memiliki kelebihan dan kelemahannya sendiri-sendiri. James Kinn mengatakan bahwa apa sih yang menjadi pokok dalam Media Humas? Yang pertama adalah Media Pers. Dalam Media Pers ini adalah, ini yang terdiri dari konferensi pers atau bahkan komunikasi-komunikasi yang berupa koran-koran gratis, majalah, kemudian selain itu buku, ataupun biar disebut dengan annual report atau buku-buku tahunan dan laporan tahunan. Biasanya Media Humas ini meliputi hal-hal seperti itu, salah satunya adalah Media Pers. Kedua, ada yang disebut dengan audiovisual. Nah, audiovisual ini terdiri dari slide, kaset, video, atau film-film dokumenter. Kaset video ini bisa berupa misalnya seperti company profile dari sebuah perusahaan tersebut, kemudian hasil presentasi-presentasi, semua dikumpulkan oleh Humas sebagai bentuk media yang nanti bisa dipublikasikan kepada publiknya atau konsumennya. Kemudian ada juga radio. Media Humas ini, media Humas radio ini juga merupakan salah satu bentuk yang memang dimiliki oleh si Humas. Karena kenapa? Balik lagi, sebelumnya itu dijelaskan bahwa dalam media Humas itu pasti ada jenis-jenis medianya. Nah, si media ini adalah bentuknya untuk mempromosikan, mengenalkan, atau mengklarifikasi yang ada dalam perusahaannya. Tapi ini bisa dikemas secara luas ataupun khusus. Tapi karena radio sudah punya segmentasinya sendiri, maka otomatis pendengarnya juga akan jauh lebih segmented. Nah, kemudian di sini ada televisi. Nah, kalau televisi ini sudah pasti banget digunakan sama berbagai macam perusahaan, yang dia memang perusahaan nasional atau perusahaan multinasional, bahkan perusahaan internasional. Kenapa televisi merupakan media Humas yang paling mayoritas atau paling banyak dan paling umum digunakan? Karena memang sasarannya luas. Bisa dilihat dan didengar oleh masyarakat baik kalangan atas maupun kalangan bawah. Kemudian ada yang disebut dengan pameran atau exhibition. Nah, dalam pameran atau exhibition ini adalah, Kalau misalnya kalian pernah pergi ke BIP, kemudian suka ada pameran atau exhibition mobil, moto, komputer, laptop, dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya dilakukan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan sebetulnya bidang usaha, baik itu jasa ataupun produknya. Nah, biasanya ini akan diapresiasi oleh masyarakat luas. Biasanya sih lebih kayak ini, launching produk baru, atau memperkenalkan brand baru, logo baru. Nah, ini biasanya diadakan yang namanya exhibition. Nah, kemudian ada yang disebut dengan penerbitan buku khusus atau sponsor book. Nah, sponsor book ini biasanya lebih ke katalog ya, kayak kalian tau kan IKEA. Nah, IKEA ini dia menonjolnya justru bukan di iklan televisinya, tapi di katalognya. Karena katalognya itu berlaku untuk satu tahun, dan ini biasanya ada sponsor-sponsornya di dalamnya. Penggunaannya seperti apa, keterangannya seperti apa, bahkan harganya juga ada. Kemudian ada bahan-bahan cetak seperti print material. Ini print material itu yang tadi kayak mungkin brosur ini masuk ke bahan print material. Kemudian spanduk, baliho, nah ini masuk ke dalam bahan cetak print material yang memang biasa digunakan oleh humas. Salah satunya dulu pernah ada ya, satu case kejadian pas kita lagi promosi pembukaan mahasiswa baru, Maranatha tiba-tiba pasang spanduk pembukaan di depan Unicom. Dan ini menarik, dan itu sebetulnya sebagai satu jenis promosi atau strategi marketing yang out of the box gitu kan. Dimana kalau misalnya kita mau promosi tentang si kampus, itu biasanya depan kampusnya. Tapi dia berani mengambil gebrakan untuk memasang spanduknya justru di kampus lain. Sehingga kan otomatis orang jadi akan penasaran dan membicarakan si Maranatha ini. Kemudian ada yang ke-8, ada surat langsung atau direct email. Nah, direct email ini adalah sebetulnya email-email yang biasa dikirimkan kepada toko atau pribadi-pribadi. Nah, biasanya terhadap konsumen, makanya kalian ketika ingin mendaftarkan apapun ya, maksudnya kayak kalau kalian pengen mendaftar ke, eh sorry, kalau misalnya kalian daftar online-online atau daftar apapun, pasti harus diminta masukkan alamat email. Nah, ketika diminta untuk memasukkan alamat email, maka tanpa diminta, kalian akan mendapatkan email-email dari perusahaan-perusahaan tersebut. Entah itu promosi, entah itu cuma sekadar announcement, entah itu sekadar informasi atau promo dan lain sebagainya. Ini disebut dengan direct mail. Kemudian ada pesan-pesan lisan atau spoken word. Nah, pesan-pesan lisan atau spoken word ini justru yang jauh lebih menarik. Kenapa? Karena dalam penyimpan pesannya juga bisa dilakukan atap muka dan langsung. Biasanya ini adalah promosi dari mulut ke mulut. Kita pengguna misalnya produk Nike, tapi kita bukan salesnya Nike. Secara tidak langsung kita suka tidak sadar bahwa kita mempromosikan produk Nike tersebut ke teman-teman. Jadi, sehingga secara tidak langsung itu disebut dengan spoken word. Dan yang sampai sekarang, paling ampuh, paling hemat tanpa mengeluarkan biaya yang mahal untuk promosi adalah dengan menggunakan spoken word. Kemudian ada yang disebut dengan host journal. Host journal ini adalah terbitan dari sebuah perusahaan atau organisasi yang sengaja dibuat dalam rangka mengadakan komunikasi dengan halaya. Host journal ini adalah memang dibuat khusus untuk majalah perusahaannya. Kayak Unicom, dia tuh punya majalahnya sendiri yang muka, wajahnya itu pasti wajahnya Pak Edi, gitu. Atau misalnya, kayak Birama bisa nggak? Birama tidak bisa masuk. Tapi host journal itu bukan dari si mahasiswanya, tapi memang dari perusahaan itu sendiri yang membuat. Seperti itu. Next ya. Next ya. Ada yang disebut dengan pemberian sponsor atau sponsorship. Jadi, dalam suatu organisasi atau perusahaan, bisa pula menjalankan kegiatan PR-nya melalui penyediaan jasa. Jadi, sebetulnya, Ibu sih pengennya nanti di akhir, kalau misalnya kita bisa tatap muka ya, karena ada informasi kalau kita akan diperpanjang sampai Juni. Juni apa Juli, pokoknya diperpanjang. Kalau misalnya ada waktu, Ibu pengen mengajarkan kalian bagaimana untuk cara mendapatkan sponsor. Selama ini, Ibu kalau bikin event, selalu dapat sponsor. Dan Ibu pengen memberitahu ke kalian atau menginformasikan tips and trick-nya, buat dapat sponsor itu, gimana sih caranya supaya misalnya kita butuh 100 juta dan kita bisa dapat 150 juta. Sebetulnya, kalau misalnya dulu waktu Ibu kuliah S2 di komunikasi bisnis, itu memang diajarkan tentang strategi yang namanya sponsorship ini. Kalau misalnya kalian selama ini sering mengajukan sponsor atau biaya ke kampus, tapi selalu ditolak, nah ini Ibu nanti bisa jelaskan sebetulnya. Atau misalnya, gimana Bu supaya saya dapat beasiswa, karena kalau misalnya kayak S3, itu dia harus ada sponsornya dulu. Kira-kira dia mau nggak mensponsori kamu untuk lanjut pendidikan S3-nya. Nah, ini adalah bagaimana cara kita membuat sponsorship ini. Nanti kalau misalnya kita ada sesi tatap muka, akan Ibu ajarkan ya. Jadi, kalau di sini pembelian sponsor-sponsorship ini tuh lebih kepada bagaimana kita bisa menerima atau kita bisa meng-approve permintaan proposal-proposal dari para pengaju. Nah, masalahnya pengaju ini siapa? Orang-orang yang, biasanya orang-orang yang ingin kerjasama dengan kita. Dan sebetulnya perusahaan itu selalu kok punya dana promosi. Salah satunya adalah menjadi sponsor. Jadi, kalau misalnya kalian ditolak dan perusahaannya bilang atau lembaganya bilang, kita tuh nggak ada dana untuk sponsorship, bohong. Karena setiap perusahaan itu, kalau perusahaannya positif, aktif, dan benar, itu pasti selalu ada dana tentang sponsorship ini. Next, ada ciri khas atau hostile dan identitas perusahaan. Identitas perusahaan ini biasanya disebut dengan company profile, visi-misi, kemudian etos kerja, itu merupakan ciri perusahaan. Dan ini bisa dilihat berdasar karena kenapa company profile itu harus dibuat sangat bagus. Sebenarnya tadinya ibu pengen ngasih tugas tentang company profile, tapi karena kita tidak tetap muka, khawatir akan makin sulit buat kalian. Jadi, nggak ibu kasih. Makanya kemarin ibu hanya memberikan kalian untuk membuat saja. Nah, kemudian ada juga ciri khasnya. Ini biasanya tergantung organisasinya. Kalau misalnya company profile-nya di telekomunikasi, biasanya akan jauh interaktif. Biasanya seperti itu. Beda dengan perusahaan-perusahaan yang tidak berhubungan dengan masa, tapi fokus terhadap produk. Biasanya akan jauh disesuaikan dengan kebutuhan atau ciri khas dari si perusahaan itu. Kemudian ada bentuk media humas lainnya. Nah, di sini dalam bentuk media humas lainnya itu biasanya lebih kepada bukan hanya sekedar mengejar ekonomi atau keuntungan saja, tapi lebih kepada kira-kira value atau nilai apa atau pesan apa yang bisa kita berikan kepada hal layak. Sebetulnya itu. Pesan atau informasi apa yang bisa kita informasikan kepada hal layak. Makanya kenapa? Pada bentuk media humas lainnya ini bukan lagi ke 1-12. Kalau 1-12 kan jelas fokus ke produk. Kalau media humas lainnya ini lebih kepada bentuk sosial. Nah, next. Di sini ada dikatakan apa sih yang disebut dengan fungsi PR. Nah, PR menurut Mary ya. Dikatakan adalah bagian dari satu nafas organisasi. Kenapa bisa humas jadi nafas di sebuah organisasi? Karena di materi sebelumnya ibu sudah jelaskan, humas ini merupakan jembatan antara publik internal dan publik eksternal. Sehingga si para publik ini atau para stakeholder ini memiliki tingkat kepercayaan yang begitu tinggi kepada si humas ini. Jadi, untuk citra perusahaan itu, ya si humasnya, citra konsumennya, kalau misalnya ada klien mau tanam saham atau pemegang saham mau pegang tanam saham lagi ke perusahaan kalian, maka yang akan jadi role model atau yang akan jadi patokan penilaian itu bukan si konsumennya, tapi representatifnya itu adalah dari si humasnya. Humas ini akan yang menjadi representatif dari si konsumennya itu sendiri. Begitu pun sebaliknya. Dalam fungsi PR menurut Maria, itu ada beberapa hal. Yang pertama, kegiatannya itu bertujuan tentang etikat baik. Karena tadi ya, yang tadi ibu jelaskan berbicara tentang citra yang baik kepada masyarakatnya. Berarti kan kita harus menampilkan citra perusahaan yang positif, dan kita harus menampilkan konsumen atau publik kita yang positif kepada klien. Dan menciptakan opini yang publik, diterima, dan menguntungkan semua pihak. Karena, balik lagi, humas itu dia tidak boleh berpihak ke perusahaan, tidak boleh berpihak terhadap karyawan. Harus berada dalam posisi netral. Itu yang paling penting. Ketika humas dianggap tidak netral, maka akan dituduh bahwa perusahaan juga tidak netral. Itu yang bahaya kalau misalnya humas tidak bisa berpikir netral. Kemudian, ada unsur penting dalam manajemennya. Yang ketiga ya, nah di sini dikatakan bahwa organisasi ini pasti memiliki warna. Ada etos kerja yang tadi ibu bilang, kemudian ada budaya, suasana, produktivitas, dan lain sebagainya. Ini adalah caranya bagaimana supaya semuanya satu sama lain saling berhubungan sehingga menjadi kondusif. Kenapa? Karena kalau misalnya pihak eksternal dan pihak internalnya tidak sama-sama kondusif, maka akan menimbulkan masalah bagi si humasnya. Dan ketika menimbulkan masalah, maka akan makin besar biaya yang keluar. Karena kita harus kayak konferensi pers, kemudian kita harus bikin sokongan pembelaan, dan lain sebagainya. Dan ini cukup wasting time untuk humas dengan program kerja yang begitu banyak. Ada empat. Empat ini adalah bagaimana humas mampu menciptakan hubungan yang harmonis antara organisasi atau perusahaan dengan publiknya. Nah, sebetulnya ini adalah pintar-pintarnya humas berstrategi supaya dia bisa memiliki hubungan yang begitu baik antara publik eksternal dan publik internalnya. Di mana supaya dia bisa meminimalisir kritik dari konsumen. Ya, intinya itu ya. Dia bisa meminimalisir kritik dari konsumen, dan dia juga bisa mendapatkan kepercayaan baik dari klien yang akan menanam saham, atau baik dari konsumen atau para karyawannya. Sehingga humas ini harus selalu dalam posisi positif, tidak bisa jadi negatif. Ini pasti kalian bertanya, bu, kalau misalnya nanti humasnya negatif, gimana dong? Nah, kalau misalnya humas dianggap negatif, maka otomatis yang akan disalahkan kemungkinan dua. Satu, perusahaannya. Dua, karena publik eksternalnya. Eksternal bukan hanya konsumen, eksternal itu banyak. Termasuk media juga publik eksternal dari si humasnya. Ini harus dikeliti lagi, kira-kira faktornya lebih condong kemana, lebih berat kemana. Karena pasti humas ada tingkat kecenderungan, entah itu kecenderungan jauh lebih ke perusahaannya, atau kecenderungan terhadap konsumennya atau publik eksternalnya. Konsumen itu, sorry, publik eksternal itu kayak pemerintah yang bisa saja mencabut izin perusahaan, kemudian media massa yang bisa saja memberitakan berita yang tidak benar dari perusahaannya, konsumen yang bisa saja tidak membeli produk-produknya. Itu kalau misalnya humasnya dianggap negatif. Berarti yang akan merugi adalah pihak perusahaan. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Kalau misalnya kliennya bermasalah, kemudian kliennya misalnya bermasalah, kemudian produknya tidak bisa dihasilkan, baik jasa ataupun barang, kemudian setelah itu fungsi kerja di perusahaannya tidak berlangsung, maka yang akan dirugikan adalah publik eksternalnya. Konsumen jadi tidak bisa dapat produknya misalnya, kemudian media jadi dapat pemberitaan yang negatif, untung di situ. Tapi pemerintah jadi berkurang pajak dari si perusahaannya, karena bisa jadi perusahaannya kena kasus ataupun yang lainnya. Next, kalau menurut Anu Uyana Effendi, dikatakan rumusan PR ini ada beberapa ya? Ada sekitar empat. Satu, menunjukkan kegiatan manajemen, membina hubungan harmonis, menciptakan komunikasi dua arah yang baik, melayani publik dan menahasihati pimpinan. Nah, kalau untuk menahasihati pimpinan, itu ada lagi namanya bukan PR saja, tapi CPR. CPR adalah Corporate Public Relations. Seperti apa sih, Bu, Corporate Public Relations? Corporate Public Relations itu adalah tepat di bawah CEO. Jadi, kalau sebelum wakil CEO, itu ada di tengah-tengah gadis mereka, itu ada yang disebut dengan CPR atau Corporate Public Relations. Ini berlaku bagi perusahaan yang memang, ini berlaku bagi perusahaan yang memang perusahaannya besar ya, ini yang perusahaannya besar, sudah strukturnya itu sudah sangat rapi dan sudah sangat ideal. Begitu. Nanti, kalau misalnya ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di ruang Zoom ya. Ibu, next dulu. Nah, bagaimana dengan tujuan tugas PR? Tujuan tugas PR adalah bagaimana cara kita mensinkronisasikan informasinya yang ada di publik, baik itu reaksinya, sehingga publik mengerti apa yang disampaikan apa yang disampaikan oleh perusahaan. Begitupun bagaimana supaya perusahaan mampu menginformasikan juga kepada klien. Nah, sekarang kan lagi banyak PHK, sekarang lagi banyak kondisi-kondisi di mana perekonomian atau usaha-usaha itu banyak yang tutup. Tugas PR di sini adalah tugas yang sangat berat ya. Karena kenapa? Ini adalah kondisi fourth major. Kondisi yang tidak terduga. Kondisi yang tidak bisa kita prediksi sama sekali. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya seperti ini, Ibu? Kalau misalnya seperti ini, maka salah satu caranya adalah PR mendekati para karyawan secara halus, secara pelan, diakrab dan membuat jadi akrab, saling mengerti, dan buat suasana itu cukup menyenangkan buat karyawannya. Sehingga ketika karyawan itu diputus hubungan kerjanya atau PHK, maka otomatis dia akan lebih menerima dengan legowo. Begitupun dengan publik atau misalnya dengan konsumen ketika dia tidak bisa memenuhi kebutuhan dengan tidak bisa memberi produk kita. Karena bisa jadi produk kita ditutup, kantornya. Sehingga tidak bisa memproduksi produk. Nah, kalau misalnya seperti itu pun harus diedukasi dengan baik. Nah, memberikan edukasi-edukasi ini adalah merupakan PR yang begitu sulit sebetulnya bagi humas. Karena fourth major ini benar-benar kondisi yang sangat sulit dihadapi. Apalagi seperti kondisi pandemik saat ini ya. Semuanya yang berpengaruh baik itu faktor ekonomi, sosial, pendidikan, itu banyak banget akses yang jadi terhambat. Pengeluarannya jauh lebih besar, pendapatannya justru jauh lebih menurun hampir 50%. Di sini dikatakan, kalau menurut Astrid, mengutip pendapat dari Cutlip & Center, tugas PR itu ada beberapa. yang pertama, PR ini wajib mendidik, mendidik para stakeholder internal ataupun eksternalnya untuk melakukan, untuk menggunakan produk dan jasa intansinya. Kalau misalnya di supermarket Toko Jogja, Jogja Mart, itu dia katakan tidak boleh membeli minyak goreng lebih dari dua bungkus, tidak boleh membeli gula lebih dari dua bungkus. Karena kenapa? Ini merupakan sebetulnya bentuk dari menjaga barang dan jasa, supaya publik lebih bisa tidak panik baying. Itu yang dilakukan. Sehingga ini adalah bentuk edukasi yang dilakukan sama si humasnya. Juga meningkatkan penjualan barang dan jasa, supaya tetap stabil penjualan barang dan jasanya, dan mengadakan usaha untuk mengatasi salah paham antara instansi dan publik. Saat ini kan banyak yang saling menyalahkan satu sama lain, dianggap lebih jual mahal dan satu sama lainnya. Nah, ini dikategorikan sebagai bentuk usaha yang harus dilakukan oleh humas. Gimana caranya? Supaya masyarakat, konsumen atau publik yang menjadi target sasaran produk kita atau jasa kita paham betul dengan kondisi yang terjadi. Jadi, ini sebetulnya gunanya adalah untuk meminimalisir kondisi. Next, ini ada yang disebut dengan meningkatkan kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat sehari-hari. Nah, kemudian bagaimana untuk meningkatkan kegiatan perusahaan? Untuk meningkatkan kegiatan perusahaan itu ya macam-macam. Ada yang sekarang formatnya itu dengan WFA, work from home, atau misalnya dengan kegiatan yang lainnya. Nah, yang kelima, ada untuk meningkatkan tuntutan serta kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, untuk meningkatkan tuntutan inilah yang cukup sulit. Karena kenapa? Untuk memproduksi barang, untuk memproduksi sebuah jasa, butuh jumlah karyawan yang cukup besar. Sedangkan, sekarang kan sedang ada pembatasan sosial berskala besar. Artinya, hanya boleh berkumpul kurang lebih paling banyak, sebanyak-banyaknya lima orang. Bagaimana sebuah perusahaan bisa memproduksi atau membuat jasa hanya dikerjakan lima orang kalau harus berkumpul. Makanya kenapa? Ini menjadi tutupan dan kebutuhan masyarakat tersendiri. Sadar atau tidak, sebetulnya kondisi seperti ini itu kita belum siap. Kondisi pandemik saat ini itu kita belum siap. Makanya, kita yang sudah tahu ilmunya harus tahu dengan kondisi new normal. New normal itu ya, mau nggak mau kondisi ini adalah kondisi yang normal, sebetulnya. Kita hanya memindahkan lokasi saja yang asalnya di ruangan, di asalnya ada ruangannya berubah. Tadinya di ruang kelas, jadi di ruang kamar misalnya. Atau misalnya tadinya belajar pakai PowerPoint, sekarang belajarnya harus pakai Zoom. Nah, kondisi-kondisi ini adalah tuntutan yang harus disiapkan oleh masyarakat tersebut sebagai bagian dari pengguna produk atau jasanya. Dan juga mencegah penggunaan barang atau jasa dari pesaing-pesaing yang lain. Sekarang yang lagi ramai adalah perusahaan jasa bidang provider dan perusahaan jasa kurir sama jasa online-online platform-platform belanja. Itu yang lagi booming saat ini. Nah, kemudian bagaimana tujuan dari CPR sendiri? Tujuan CPR ini adalah, ya balik lagi, ini adalah untuk membujuk masyarakat, investor, mitra, karyawan, dan pemangku kepentingannya untuk mempertahankan sudut pandangnya agar ini bukan berdasarkan tentang politik, tapi memang kebutuhan kondisi yang tadi Ibu bilang, force major. Force major adalah kondisi yang memang kita tidak inginkan, tapi mau tidak mau ini pasti terjadi. Nah, ini yang harus dibicarakan, makanya berbagai perusahaan, berbagai pihak mulai melakukan yang namanya konferensi, mulai bekerjasama dengan PR, bagaimana mengkomunikasikan, berbicara dengan PES maksudnya ya, untuk diinformasikan ke hal layak ramai, kemudian bagaimana supaya dia bisa mengkomunikasikan dengan karyawannya dengan baik. Seperti itu. Next, di sini ada dikatakan James Kinn, James Kinn mengatakan bahwa Nenny Yulianti mengatakan bahwa sebetulnya tujuan PR ini adalah meningkatkan favorable image yang baik untuk mengurangi atau mengikisnya unverbal image, atau misalnya image yang positif ini supaya tetap bisa terjaga tanpa mengurangi image yang negatif. Karena kan sekarang beramai-ramai mengambil peluang untuk mengambil yang namanya image positif di mata hal layak dengan membuka donasi, memberikan bantuan, dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk untuk mempercetahankan citra positif di perusahaannya. Kemudian, Charles Tenbert mengatakan bahwa untuk menciptakan ini itu ada beberapa juga ya. Yang pertama, bila mencermatinya, maka ada satu, menciptakan citra yang baik, memelihara citra yang baik, meningkatkan citra yang baik, dan memperbaiki citra. Kondisi pandemik saat ini adalah kondisi yang memang semua perusahaan melakukan ini. Yang tadi citranya tidak baik, perusahaannya dibuat untuk jadi baik, untuk diperbaiki. Karena bisa jadi dengan posisi seperti ini, orang masyarakat akan jauh lebih respect lagi terhadap perusahaannya atau terhadap produknya. Begitu kok bagaimana cara kita memelihara. Makanya banyak perusahaan-perusahaan atau program-program yang mengatasnamakan asas kemanusiaan. Salah nggak sih bu kayak gitu? Nggak, salah sama sekali. Itu salah-salah saja tanpa harus merugikan masyarakat atau publik. Nah, di sini juga PR bertunyanya untuk menjaga image tadi di mata publiknya, sehingga dia bisa bekerja sama dengan perusahaan lainnya. Nah, citra yang baik ini harus dipelihara sama PR. Kenapa harus dipelihara? Dengan dipelihara oleh si PR-nya, maka otomatis perusahaan makin bisa menyesuaikan dengan perannya. Perannya itu dia positioning di posisi saat ini itu pengen seperti apa sih? Ya, sadar atau tidak, semua orang pasti ingin mencari pangkung dalam kondisi sulit. Salah nggak sih bu? Kembali lagi ke niat kalau seperti ini. Dan ini cukup agak sulit sebetulnya kalau bisa dijawab bagus atau tidaknya. Nah, di sini juga dikatakan bahwa PR ini harus berusaha untuk meningkatkan terus cita positif, itu sudah pasti karena ditinjau dari publik internalnya. Kenapa publik internalnya? Karena itu tadi, si publik internal ini adalah si karyawannya. Gimana supaya karyawannya tidak memandang jahat perusahaan ketika perusahaan harus mengurangi jumlah karyawan? Atau misalnya tidak memandang jahat perusahaan ketika perusahaan membatalkan, misalnya seperti itu, ya. Membatalkan kerjasama ataupun kontrak. Nah, ini juga di sini katakan yang harus mencari penyebab atau rusaknya citra adalah bagaimana cara penanggulangannya. Jadi, sebetulnya dalam kondisi apapun yang terjadi, baik masalah besar atau tidak, yang paling penting adalah bagaimana cara penanggulangannya. Cara penanggulangan inilah yang paling penting sebetulnya. Oke, ini kalau misalnya kurang jelas, nanti boleh ditanyakan ya. Materinya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.